Jumpa kembali bersama Agri Fanan Channel Situasi kedatangan internasional terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Hari pertama diperlakukan karantina satu hari Simak video sampai tuntas Hari ini adalah hari pertama diperlakukannya bebas PCR Dan hari pertama juga diperlakukannya karantina satu hari Kebijakan ini diperlakukan mengingat angka covid terus menurun di Indonesia Ini bertanda baik dan berpengaruh positif terhadap dunia penerbangan Tidak saja penerbangan domestik yang makin meningkat dengan dibebaskannya PCR sebagai syarat penerbangan Namun penerbangan internasional, khususnya kedatangan internasional di terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Juga semakin meningkat dengan diperlakukannya karantina yang hanya satu hari Setidaknya ada banyak maskapai asing yang masuk ke Indonesia hari ini Seperti Philippine Airlines, Singapore Airlines, Qatar Airways, Etihad Airways, China Airlines, Malindo Air, China Shorten, Turkish Airlines, Korean Air, Jetstar, dan Saudi Airlines Total penerbangan internasional yang masuk hari ini 22 penerbangan kedatangan Dengan membawa penumpang 4.259 orang Dan semuanya akan dikarantina selama satu hari saja Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Dadah